Ayo kita kembali lagi dengan artis kita Kang Ipung Kang kalau oke ternyata selama beberapa hari ini kita baru berapa hari juga pakai kohepuyo ini kan tiga hari ini ya ternyata gimana kesan dan pesannya dengan kondisi apa namanya maggot seperti ini kalau kondisi sekarang musim PPKN PPKN Sipawes Oke tapi itu bener-bener membantu bener-bener membantu ya dari sisi pakan otomatis bantu ya tapi dari sisi ini kan apa namanya perawatan kitab di sini budaya gimana perawatan lebih mudah Mas karena Oke kita bikin sair Oke dipermentasi di pembersihan kaskot pun lebih mudah nah ini ya ini poin kedua ya jadi pembersihan kaskot itu lebih mudah ya bisa dilihat teman-teman ya ikan Ipung biasanya kalau pakai limbah apa sampah ini ya pasar mesti agak repot ya Nah ini kita belum menggunakan mesin kacah kan bener plus kalau disampai itu ada campurannya Kang ada apa jajan-jajanan ada plastiknya itu lebih rumit lah nah kebetulan ini kita sudah treatment melakukan sendiri ya bukan jari-jari ya bukan kata orang Nah kita bisa melakukan treatment sendiri dan hasilnya seperti ini kawan-kawannya yang bisa dilihat gunungan maggot ini otomatis kalau seperti ini bisa langsung jadi pupuk ya gimana kan ikan kaskotnya udah jadi pupuk mas kaskotnya langsung jadi pupuk yang paling tinggal nanti kita ada treatment sedikit kita cemur dulu udah kering kalau langsung ditumpukan aktif panas mas bener ya mantap sekali ya biasanya satu biopun ini kita perawatan aistrak ya ada pakai apa namanya saringan segala macam ya untuk bisa memisahkan kas botes Cuman ini kan ini tinggal biaya tinggal biaya kaca ya lebih gampang teman-teman ya ya ini kan juga salah satu treatment cara bener kita ambil kaskot kan bener tapi kualitas magot seperti apa kan besarnya seperti apa ini lumayan mas lumayan ya bagi teman-teman yang butuh maggot ya mampir aja lah maggot atau apa sharing ngobor-ngobor nanti bisa ke sini ya lokasi di jadi barang lor baru-baru besar tapi kalau kesini ngecat dulu jangan dadakan karena kita enggak suka ya kita enggak standby terus di farm ini seperti ini ya temen-temen ya mantap kering Oke ini komposnya udah jadilah makanya nanti kita coba kan kedepan kombinasi dengan tidak hanya perikanannya tapi juga dengan apakah pertanian yang terpadu ya entah nanti tanam padi atau tanam buah-buahan akan sayur-sayuran nanti bisa nih tutorial untuk bisa memisahkan ya antara magot dengan khas gote ya kan seperti ini tinggal ngopi dulu sebentar Oke ini nanti ditunggu aja ya tinggal ngopi aja Oke kita coba lihat nih nanti ini cara memisahkan khas gote dengan magotnya Oke intinya disini kita pesan kita adalah terus berusaha ya meskipun pkm kita insya Allah masih bisa justru malah bisa berkembang ya dengan adanya ide-ide barulah ya salah satu dengan cara seperti ini ini salah satu bukti bahwa magot integrasi dengan peternakan itu bisa jalan bahkan lebih menguntungkan Oke integrasi dengan peternakan enggak bener karena kan ibaratnya kita juga membantulah mereka kan sehari satu karung lebih ya berat banyak sekali daripada mereka susah membuangnya Nah kita bisa manfaatkan enggak cuma maaf kita juga punya ternak sendiri kemungkinan enggak bisa keambil mas banyak kotoran dari peternak buyo enggak bisa keambil Oh ya bener-bener kan udah disubsidi sama kotoran pernah kita sendiri juga bener-bener itu kata Master Ipung ya makanya nanti teman-teman semua orientasinya mending diubah dulu ya Maggot itu jangan pure Maggot bisnisnya ya tapi dengan apa tadi kami pun bilang pesan untuk pemula yang mau baru belajar usahakan punya ternak sendiri usahakan punya ternak sendiri sendiri jadi semamanya belum bisa kita memasarkan Maggotnya kan untuk ternak sendiri karena gitu bener-bener masalah kita marketing Maggot pres nah apa kan bisa sambil jalan yang tujuan utamanya kan buat ternak sendiri Oke kemendirian pakan ya perkara nanti ada offer ini Maggot offer ya udah kita jual lah kita jual tapi kalau enggak ada yang beli ya buat ternak sendiri gampang oke kawan-kawan ini kita pemisahan nanti kita akan coba ya karena nanti sebelum dikasih makan baru otomatis harus dipisahkan dulu ya Kang kasutnya dikurangi kasutnya dikurangi karena otomatis misalkan enggak dikurangi mereka banyak amoniaknya lah itu biar terlalu tebal nanti yang kecil yang istilahnya pertumbuhan bisa jadi merata bener-bener pertama media terlalu tebal lah selain dari amoniak ya otomatis nanti yang kecil agak agak susah lah untuk bisa memakani oke kawan-kawan mantap pemisahan Maggot dengan kowe puyuh thank you moment kemudian